Intro Halo, nama saya Favorito Muslimin, bisa dipanggil Fafu, umur 14 tahun, kelas 8 SMP Hai guys, nama saya Fahni, saya umur 13 tahun, dan saya sekarang duduk di bangku SMP, tepatnya kelas 7 Halo, nama saya Bima, umur saya 13 tahun, sekarang saya kelas 7 SMP Halo guys, nama saya Sapan, saya duduk di bangku SMP, tepatnya di kelas 7 Halo guys, nama aku Afif Anur Aini, biasa dipanggil Afif, kalau di sekolah sama teman-teman Terus sekarang aku itu umur 16 tahun, ya, tepatnya sekarang aku kelas 11, jurusan MIPA Oke Virus Corona itu berasal dari Wuhan, China, itu penyakit yang bisa bikin pasiennya itu menderita sesak asma dan batuk pilek Virus Corona itu menurut saya adalah virus yang menyerang organ pernafasan Gejala umumnya itu batuk, pilek, demam, terus sakit tenggorokan Virus Corona adalah virus yang terdapat dari Wuhan, yang telah menyebabkan ke seluruh dunia Yang dapat menyebabkan penyakit-penyakit yang sangat parah Virus Corona adalah penyakit atau virus yang dapat menyebabkan sakit sesak, batuk, demam, dalam satu gejala Oh, kalau tentang virus Corona itu, itu sekarang sangat merusakkan bagi seluruh warga di dunia, bukan cuma Indonesia Ya, virus itu lebih menyerang kepada paru-paru yang bisa membuat penderitanya, daya tahan paru-parunya itu berkurang 30% Jadi, itu bisa, apa ya, kalau melakukan suatu aktivitas itu, dia terlalu gampang untuk capek, lelah gitu Dari sosmed, sosial media Dari berita-berita di TV Saya pertama kali tahu virus Corona, lihat dari medsos dan berita Dari medsos dan dari orang tua Pertamanya sih, dengar di Youtube sih, ada beberapa channel yang membahas virus itu, terus ada di trending gitu Nah, itu pas gabut sih, scroll-scroll, ternyata kok virus Corona, kayak yang asing gitu Ya, tak coba tonton, oh ternyata itu virus yang, ya lumayan jahat lah Ya, sangat merusahkan warga sih, terutama bagi para belajar Karena, satu, tidak dapat uang sapu, kedua, banyak tugas, ya gitu sih Bagi warganya sih, banyak yang merusahkan, terutama bagi sekolah-sekolah yang banyak diliburkan Jadi, banyak sekali tugas-tugas yang harus diselesaikan Art merasakan warga, membimungkan masyarakat Indonesia, dan menggemparkan berita-berita di Indonesia Ya, tanggapannya sih, itu semoga aja ya, itu tercepat diatasi oleh para ilmuwan-ilmuwan yang sedang mencari vaksinnya Nah, itu semoga cepat menemukan vaksinnya agar semua pasien yang menderita virus itu bisa tertangani atau sembuh total lah gitu Soalnya sangat merusahkan bagi semuanya, virus itu Caranya pertama tuh, jaga kebersihan, lalu cuci tangan, memakai... Apa itu namanya dulu? Detol apa namanya? Hand sanitizer Hand sanitizer Ya, lalu... Ya, memakai masker Tetap tenang dan ikuti pengarahan dari tim kesehatan Contohnya cuci tangan, memakai antiseptik atau hand sanitizer Terus abis gitu Hmm... Menjaga kebersihan Jangan sering-sering keluar dari rumah atau jangan sering-sering ke tempat ramai Itu aja Saya menghadapi virus corona dengan mengisolakkan diri Dan cuci tangan, meminumkan sabun detol Jika keluar, saya tidak Saya selalu menggunakan masker Membersihkan diri, mencuci tangan Menggunakan masker setiap akan keluar Dan... Mengurangi... Mengurangi masker jika tidak diperlukan Ya, kan sudah di... Kasih pemberitahuan oleh WHO Kalau... Kita sebelum makan itu harus cuci tangan pakai sabun Kalau tidak ada... Pada saat itu berpergian atau bagaimana Ya, bawa hand sanitizer itu Terus kalau sakit, flu atau batuk gitu Bisa pakai masker kalau keluar Tapi kalau... Baik-baik aja ya, tidak usah pakai masker Gitu Ya, belajar di rumah itu sih Ya, belajar di rumah tidak Keluar rumah itu ya Ya... Banu sih Susah Karena tidak dijelaskan guru Mencari tahu sendiri Sangat bingung sih soalnya Banyaknya tugas Terus... Guru kan tidak ada Jadi tidak... Bisa... Dijelaskan Jadi tidak ada Tidak mengerti Tugas menumpuk Dan saya tidak boleh keluar Tapi... Uang yang saya dapatkan Semakin pengurang Tugas lebih menumpuk Dan... Susah untuk mengerti Dalam tugas-tugas tersebut Belajar di rumah Mungkin... Awalnya... Semua siswa senang Karena... Diliburkan Dan itu cukup lama Dua minggu Awalnya mereka senang Tapi... Setelah mengetahui kalau... Saat belajar di rumah itu Pas libur itu Tugas mereka malah menumpuk Nah... Hal itu malah membuat Para siswa itu Mengeluh Dan... Apa ya... Boring gitu di rumah Gabut gak... Tambah males Untuk mengerjakan... Tugas-tugasnya itu Tambah males Jadi tambah numpuk Nanti pas... Baru mau masuk Mungkin mereka Pakai sistem SKS Sistem sebut semalam Berhenti beli masker Karena... Beli masker hanya untuk orang yang terkena virus corona Bukan yang tidak kena virus corona Masker harganya mahal Jadi jangan beli masker sebanyak mungkin Satu box masker sensi aja 1 juta ya Jangan beli masker makanya Beli masker itu hanya untuk yang penderita corona Dan untuk yang terkena corona maupun tidak Tetap dijaga kebersihannya ya Ya... Andai kan saja kita sudah terkena Maka kita harus menjaga Agar tidak tertulat Itu saja sih Semoga virus corona ini cepat habis Dan secepat ditemukan penawarnya Terima kasih untuk dokter yang telah membantu Untuknya terima kasih para dokter yang sudah berusaha Untuk membunuh virus corona Dan untuk masyarakat Jangan panik Dan tetap sabar Kesannya bagi aku sendiri Itu... Apa ya... Membuat gak nyaman sih Mau keluar Terus nanti banyak orang Nanti bisa tertular lah Inilah kan harus Katanya ada social distancing Harus menjaga jarak antara orang Kan kayak gitu itu gak enak gitu Terus pesannya Apa... Untuk semua orang Agar selalu... Apa... Itu... Menjalani apa yang di... Beritahu oleh WHO Agar mereka tidak tertular Karena... Apa... Lockdown ini juga Buat kebaikan mereka Kok bukan... Cuma... Siap... Apa ya... Cuma keinginan pemerintah Gitu... Sampai jumpa 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 Siap... Sampai jumpa